PVMBG memberikan rekomendasi sementara untuk melakukan relokasi warga yang rumahnya masuk zona rawan longsor di desa Talun Ngebel. Setidaknya ada 22 bangunan yang masuk zona rawan longsoran Gunung Banyon tersebut. Hasil pengamatan Tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Bandung di Gunung Banyon, desa Talun, Ngebel telah matang. Tahapan terakhir, tim melakukan koordinasi dan membeberkan hasil pengamatan sementara di BVD Ponorogo bersama pemerintah desa Talun. Penyelidik Bumi PVMBG Bandung Gibar M, Suryadana mengatakan, gerakan tanah di Gunung Banyon telah terjadi berulang kali. Retakan tanah pertama kali terjadi pada pertengahan 2006 lalu. Saat itu, skalanya masuk dalam kategori kecil. Gerakan tanah selanjutnya terjadi 2017 dengan skala cukup besar. Kondisi mahkota longsor saat ini masih ada material yang menumpuk. Dikhaltirkan, kondisi itu bahkan membentuk bendungan alam, sementara sumber air di lokasi cukup besar dan berpotensi banjir bandang. PVMBG memutahkan ada 22 rumah yang masuk zona rawan. Jeraknya terpaut 700 meter dari mahkota longsor. Sementara itu, elevasi atau rata-rata kemiringan medan 35 derajat atau termasuk kategori terjal. Dengan kondisi seperti itu, material longsor dapat meluncur deras dengan kecepatan tinggi. Di sana itu sebetulnya gerakan tanahnya sudah terjadi berulang. Jadi yang ngebel itu kan pernah terjadi di tahun 2006, pertengahan 2006, 2017 yang cukup besar, baru yang terakhir di 2022, di bulan Oktober. Nah, untuk bulan Oktober ini yang terakhir, itu sebetulnya si longsorannya itu masih di zona longsoran yang 2017. Masih di dalamnya tubuh longsorannya di 2017 itu. Nah, namun yang sekarang ancamannya yang cukup dikhawatirkan potensinya yaitu di aliran bahan rombakan atau biasa disebut di masyarakat itu banjir bandang. Jadi di atas itu ada longsoran yang cukup besar, si materialnya dia menumpuk di bagian atas. Apabila terjadi bendungan alam, bendungannya pecah atau jebol, itu pasti si materialnya dia mengikuti si alur sungai. Nah, alur sungai itu dia melewati kawasan pemukiman di bagian bawahnya. Itu dari mahkota longsor ke rumahnya kurang lebih 700 meter jarak udaranya. Mahkotas dari mahkotas sampai lokasi yang diberikan rawan untuk terkendam itu kurang lebih 700 meter. Itu kan ada dua mahkotas Pak, itu mahkotas yang pertama atau yang baru? Jadi ada mahkotas yang pertama dan kedua itu pun nanti apabila terjadi longsoran gerakan, itu mengarut dalam satu muara. Itu kan kita mengikuti arutan air. Dan di situ ada lembah. Jadi dari satu muara itu akan menuju ke satu lembah yang akan mengancam di 22 bangunan tersebut. Jadi ketinggalan kurang lebih dari muara sampai bangunan ini ada elevasinya 35 derajat. Jadi ini dari tim BIOBG itu termasuk curang. Karena di atas 80 derajat itu sudah curang. Jadi apabila ada longsoran kecepatannya luar biasa. Potensi itu juga bergantung pada faktor pemicunya, yakni curah hujan yang tinggi. Apalagi jika terjadi fenomena lanina dikhawatirkan semakin memperluas dan memperbesar gerakan tanah.